Bismillahirahmanirahim Alhamdulillahirrabilalamin wa mishalliği ala Muhammad wa ali Muhammad Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wabarakatuh Salamu ala imadi l-hadi al-mahdiyin Assalamuala ala jami'an biya'illah wa rasulih wa malaikatih Salamu alayna wa ala ibadin la hiswalihin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa Ada dalam Barakatul Muhammadiyah Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai Risalah Walayah dan Ma'arifatul Nafas Bahwa pengenalan diri adalah jalan terbaik menuju Walayah Dan ini merupakan salah satu tema yang dituliskan dalam Pabrikah Kitab Risalah Al-Walayah Tulisan dari alamah Syed Muhammad Hussein Toba Toba'i Namun sebelumnya sedikit mengenang Syahadah dari Imam Ja'far Asyadik Salamullah Alayh Yang Syahid pada tanggal 25 syawal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah gambaran pemakaman bagi tempat di mana Imam Ja'far Asyadik Salamullah Alayh Dikuburkan sebelum dihancurkan oleh kaum wahhabi Imam Ja'far Asyadik Salamullah Alayh Nama lengkapnya adalah Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Rupakan Imam ke-6 dalam tradisi Ahlul Bayit Beliau lahir di Madinah pada tanggal 17 Rupiah Tahun 83 Hijriah Kira-kira 72 tahun setelah 70 tahun lebih ya 70 tahun lebih, 72 tahunan Setelah kanjang Nabi SAW Wafat Atau bertepatan dengan kira-kira 20 April 702 Masei Dan meninggal pada tanggal 25 syawal 148 Hijriah Walaupun ada Yang mengatakan juga 15 rajab 20 Masyal 148 Hijriah ini Kira-kira 13 Desember 765 Masei Namanya ini diabadikan menjadi nama mashab Karena memang Yaitu mashab Ja'fari Atau Masyab Ahlul Bayit 12 Imam yang kita kenal ini Karena Beliau mengajar demikian banyak Dan memiliki keleluasaan untuk Mengajar Puluhan tahun Sehingga banyak sekali Yang diajarkan oleh Imam Ja'far Aswatiq Salamullah Allah Yang menjadi Dasar-dasar Landasan dari mashab Ahlul Bayit Selain itu Beliau juga sangat dihormati Dan menjadi imam dari kalangan suni Karena Beliau adalah guru bagi Abu Hanifah Penderi mashab Tanafi Dan pendiri mashab Maliki juga Malik bin Anas Beliau Selama 34 tahun Dari 114 Hijriah Hingga 148 Hijriah Merupakan masa imamah beliau Beliau sejaman dengan Kekalifan 5 kalifah Umayyah terakhir Dari Hisham bin Abdul Malik Kemudian 2 kalifah pertama Dinasi Abasyah Yaitu Safah dan Mansur Dawaniki Karena lemahnya Kekuasaan Bani Umayyah inilah Imam Ja'far Aswatiq Salamullah Sempat memiliki aktivitas Yang jauh lebih banyak Daripada para imam Yang lain Jumlah Jumlah murid dan perawinya Itu diakini mencapai 4.000 orang Sebagian besar Riwayat Alulbayt Salamullah Alayhim Berasal dari Imam Ja'far Aswatiq Salamullah Alayh Karena itu Masjab Siah Imam Ja'far Aswatiq Ini juga disebut Sebagai Masjab Ja'fari Satu hal yang Menarik Walaupun Pemerintahan Bani Umayyah Saat itu Lemah Dan ada tuntutan Dari arus bawah Para pecinta Ahlulbayt Alayhim Salam Tapi Imam Ja'far Aswatiq Salamullah Alayh Tidak bangkit Melawan Rezim Pemerintah Beliau menolak Permintaan Abu Muslim Khurasani Dan Abu Salamah Untuk duduk Di kursi Kekalifahan Imam Ja'far Aswatiq Salamullah Alayh Tidak Berpartisipasi Juga Dalam Kebangkitan Paman Syed Bin Ali Rodial Hu'ad Dan Mencegah Para pecinta Ahlulbayt Untuk Melakukan Pemberontakan Walaupun Beliau Tidak Memiliki Hubungan Baik Dengan Para Penguasa Di Masanya Tekanan Politik Demikian Kuat Dari Resim Umayyah Dan Abasyah Beliau Menggunakan Medode Takiyah Dan Menasihati Para Pengikutnya Untuk Melakukan Hal Yang Sama Pada Pada Hari Ini Kita Akan Mengenang Syahadah Beliau Dengan Tetap Pada Bahasan Kita Dalam Risalah Al-Walayah Terkhusus Tentang Pengenalan Jiri Ya Tadi Telah Disebutkan Kalau Banyak Sekali Riwayat Riwayat Hadis Yang Diriwayatkan Dari Beliau Bahwa Jumlah Mulid Dan Perawinya Ini Diakini Mencapai 4.000 Orang Maka Hari Ini Kita Akan Mencoba Memahami Salah Satu Topik Dalam Risalah Al-Walayah Yaitu Ma'rifat Nafas Atau Pengenalan Diri Dalam Sorotan Penjelasan Salah Satu Hadis Atau Riwayat Terkenal Dari Imam Jafar Aswati Salam Mula Olaif Yang Disampaikan Beliau Kepada Kunwan Al-Basri Yang Menyikap Apa Sebetulnya Ma'rifat Nafas Itu Namun Sebelumnya Kita Akan Mencoba Melihat Apa Yang Dinyatakan Dari Alamah Muhammad Hussain Toba Toba Mengenai Ma'rifat Nafas Ini Dari Kitab Risalah Al-Walayah Selama 64 Saya Akan Coba Bacakan Untuk Meningkat Waktu Mungkin Langsung Artinya Adapun Syariat Islam Adalah Jauh Lebih Jelas Dalam Perkara Ini Namun Sebagaimana Dinyatakan Di Bagian Akhir Dari Bab Dua Islam Mengajak Kepada Apapun Kebahagiaan Yang Mungkin Jadi Islam Mengajak Kuncak Kebahagiaan Kecuali Bahwa Sesungguhnya Atau Gampang Ngedan Pengenalan Tentang Tuhan Mentorikin Nafsi Dari Jalan Diri Atau Mudahnya Pengenalan Tentang Tuhan Melewati Diri Kita Sendiri Tidak Melewati Halal Yang Di Luar Itu Merupakan Jalan Yang Terdekat Akrobutorikon Dan Hatijahnya Atau Hasilnya Paling Sempurna Nah Jadi Ini Menarik Bahwa Ma'rifatun Pengenalan Pada Allah Jalan Menuju Allah Itu Yang Paling Dekat Akrob Dan Paling Sempurna Hasilnya Adalah Jalan Pengenalan Allah Melalui Diri Kita Sendiri Atau Melalui Malati Ma'rifatun Nafas Disini Alamah Sayyid Muhammad Dhusen Toba Toba Mengutip Misalnya Surat Al-Hasyar Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhalladzina Amanutakulloh Wahai Orang-orang Yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Wal Tansur Nafsum Ma Koddamat Lihat Dan Hendak Setiap Diri Atau Setiap Orang Memperhatikan Apa Yang telah Diperbuatnya Untuk Hari Esok Watakulloh Dan Bertakwalah Pada Allah Inna Allaha Sesungguhnya Allah Khobirun Maha Mengetahui Atau Maha Teliti Bima Ta'malun Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Kemudian Pada Ayat 19 Walatakunu Dan Janganlah Kamu Seperti Maaf Walatakunu Kaladina Nasullah Dan Janganlah Kamu Seperti Orang-orang Yang Lupa Kepada Allah Fa'ansahum Sehingga Allah Menjadikan Mereka Lupa Anfusahum Akan Diri Mereka Sendiri Mereka Itulah Orang-orang Fa'ansahum Menarik Disini Bahwa Ada Frasa Janganlah Kamu Seperti Orang-orang Yang Lupa Pada Allah Sehingga Allah Menjadikan Mereka Lupa Akan Diri Sendiri Dalam Penjelasan Alamah Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba Ayat Ini Adalah Istilah beliau Adalah Sebetulnya Satu makna Dalam Bentuk Lain Kalau Dalam Ilmu Logika Itu Kadang Disebut Apa Kontrapositif Atau Sejenisnya Satu makna Dengan Hadis Yang Masyur Fainal Farikoh Ini Baik Di kalangan Masyab Ahlu Sunnah Maupun Ahlul Baik Man Arofa Nafsahu Arofa Robbah Ya Barang Siapa Yang Mengenal Dirinya Maka Dia akan Mengenal Tuhannya Atau Maka Ia Telah Mengenal Tuhannya Satu Yang Diambil Dalam Kitab Ini Adalah Surat Al-Hasyar Ayat 18 Dan 19 Ini Sebagai Dalil Qur'ani Yang Diperkuat Atau Saling Memperkuat Dengan Hadis Man Arofa Nafsahu Fakot Arofa Bahu Dimana Hadis Ini Masyur Baik Di Masyab Ahlusunah Maupun Ahlul Baik Barang Siapa Mengenal Dirinya Maka Dia mengenal Tuhannya Kemudian Diperkuat Lagi Dengan Surat Al-Ma'idah Ayat 105 Alaikum A'udhu Bilai Menasih Tuhan Rajim Bismillahir Al-Rahim Alaikum Anfus Akum Layadur Rukum Jagalah Diri Kalian Alaikum Antus Satu Layadur Rukum Tidaklah Menimbulkan Mudorot Bagi Kalian Mantur Orang-orang Yang Sesat Iza Tadaitum Jika Kamu Diberi Betunjuk Nah Jadi Ini Untuk Memperkuat Bahwa Bila Seseorang Itu Anfus Akum Sudah Bisa Menjaga Dirinya Tidak Mungkin Bisa Menjaga Dirinya Kalau Tidak Mengenal Diri Orang Yang Mampu Menjaga Diri Adalah Orang Yang Mengenal Dirinya Sehingga Bisa Menjaganya Kalau Orang Sudah Bisa Mengenal Dirinya Menjaga Dirinya Maka Dia Akan Masuk Makom Keselamatan Tidak Bisa Lagi Disesatkan Oleh Orang Orang Yang Sesat Jadi Kalau Sudah Diri Ini Mendapat Petunjuk Tidak Bisa Lagi Insyaallah Dengan Kekuatan Dengan Bantu Dengan Taufik Hidayah Dan Kekuatan Allah Seorang Mampu Untuk Tidak Kembali Terbelokan Ke Jalan Yang Sesat Melihat Lebih Lanjut Apa Makna Ma'rifatun Nafas Nah Disini Saya Kutipan Potongan Dari Hadis Yang Diriwatkan Dari Imam Ja'far Asyadik Salam Mula Alaih Dimana Beliau Menasihati Seorang Atau Lebih Tepatnya Diminta Nasihat Kemudian Setelah Itu Beliau Menasihati Seorang Tua Berusia 94 Tahun Yang Bernama Unwan Al-Basri Yang Diriwatkan Dalam Biharul Anwar Jus 1 Halaman 224 Hadis Ke 17 Ini akan Saya Bacakan Potongannya Karena Riwayat Ini Sangat Panjang Menasihati Nabi Wali Salawat Wa Masalah Muhammad Wa Alim Muhammad Wa Ajil Far Jauh Fakol Ayya Abdi Allah Jadi Ini Unwan Al-Basri Pertanya Kepada Imam Ja'far Asyadik Maaf Ini Kebalik Ya Karena Unwan Al-Basri Ini Kunyahnya Sama Abdi Allah Juga Imam Ja'far Asyadik Sedang Nasihati Di Tengah Nasihat Beliau Pada Atau Awal Nasihat Beliau Kepada Unwan Al-Basri Fakol Ayya Abdi Allah Maka Imam Ja'far Asyadik Salam Al-Alai Berkata Wahai Abu Abdillah Tidaklah Ilmu Itu Dengan Belajar In Nama Sesungguhnya Buah Ilmu Itu Hanyalah Nurun Atau Sesungguhnya Ilmu Itu Adalah Cahaya Yang Diletakkan Allah Di Hati Mayuridullah Yang Allah Saya ulang Membaca Di sini Maka Imam Ja'far Asyadik Assalamuala Berkata Wahai Abu Abdillah Maksudnya Wahai Unwan Al-Basri Tidaklah Ilmu Itu Dengan Belajar Namun Atau Sesungguhnya Ilmu Itu Hanyalah Atau Adalah Cahaya Yang Allah Letakkan Dalam Hati Mereka Yang Allah Taba Rukawa Ta'ala Kehendaki Untuk Diberinya Bertunjuk Betunjuk Fain Arat Ilma Maka Jika Engkau Menghendaki Ilmu Fatlub Awalan Fin Nafsik Carilah Awalnya Atau Pertama-tama Dalam Dirimu Hakkik Kotal Ubudiya Hakkikat Ubudiya Watlubila Ilma Bistik Malihi Kemudian Atau Dan Carilah Ilmu Dengan Mengaplikasikannya Atau Mengamalkannya Wastaf Himillaha Dan Mohonlah Pada Allah Untuk Memberimu Pemahaman Yuf him Kak Nisaya Ia Akan Memahamkanmu Atau Akan Memberikan Pemahaman Itu Kepadamu Potongan Nasihat Ini Menarik Atau Awal Nasihat Sangat Menarik Karena Ilmu Yang Merupakan Cahaya Yang Diletakkan Allah Di Hati Yang Ia Siapa Yang Anda Allah Beri Petunjuk Ini Ternyata Langkah Awalnya Adalah Mencari Atau Mencoba Mengenali Bahasa Mudahnya Mencari Dalam Diri Kita Kita Sendiri Apa Apa Yang Dicari HG Kotal Ubud Ya Kemudian Baru Langkah Kedua Dan Baru Langkah Ketiga Berikutnya Unwan Unwan Al-Basri Bertanya Kultu Aku Berkata Ya Syarif Wahai Yang Mulia Fakolah Kul Ya Apa Abdillah Ya Imam Imam Jabara Sotif Berkata Panggillah Aku Abu Abdillah Jadi Ini Imam Jabara Sotif Salam Allah Eh Panggil Saja Aku Abu Abdillah Demikian Luar Biasa Ya Kalau Penafsiran Saya Ini Betapa Mulianya Seorang Imam Tapi Ia Tidak Ingin Di Ia Mengajarkan Bagaimana Untuk Sejauh Mungkin Dari Sifat Sombong Unwan Al-Basri Panggilannya Abu Abdillah Imam Jabara Asotif Juga Abu Abdillah Beliau Mengatakan Panggil Aku Abu Abdillah Tidak Usah Dipanggil Aku Dengan Kata-kata Misalnya Yang Mulia Ini Pemahaman Saya Pada Bagian Dialog Ini Kultu Kembali Unwan Berkata Ya Abba Abdillah Maha Haki Kotul Upudiyah Apa Itu Hakikat Upudiyah Nah Jadi Sebelum 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 Lanjutkan Jadi Dalam Konteks Pengenalan Diri Dalam Riwayat Ini Imam Jawa Rasatik Salam Mula Alai Mengajarkan Pada Kita Untuk Mencari Dalam Diri Dalam Penali Dalam Diri Kita Dan Merealisasikan Kakekat Upudiyah Ini Ini Menarik Karena Ini Juga Dibahas Oleh Banyak Ulama Misalnya Serial Yang Diberikan oleh Ayatul Panahiyan Mengenai Hikmah Asyurah Itu Beliau Membahas Asyurah Dari Sisi Hakikat Kukudiyah Sepuluh Seri Itu Ada Video Di Youtube Bisa Diamatin Kemudian Ayatul Jawa Jaya Muli Suka Pernah Berbicara Tengah Keket Asyurah Peristiwa Agung Asyurah Pengorbanan Agung Imam Hussein Salam Mula Alaih Dan Keluarganya Dan Sahabat Ini Salah Satu Hikmah Abadinya Adalah Marifat Nafas Membawa Orang Itu Mengenali Diri Sendiri Dan Didalami Oleh Ayatul Panahian Apa Yang Dikenali Dari Hak Keket Obudia Dalam Bahasa Inggris Disebut Servitude Bahasa Indonesia Disebut Hak Ekat Penghambaan Nah Apa Hakekat Obudia Yang Diajarkan Oleh Imam Jafar Asyadik Salam Mula Alaih Pada Ulwan Al-Basri Bersabda Pertama Keket Keket Obudia Itu adalah Bahwa Seorang Hamba Tidak Melihat Dalam Dirinya Dalam Apa Apa Yang Dikaruniakan Allah Padanya Pemilikan Jadi Dia tidak Merasa Memiliki Apa Yang Diberikan Allah Padanya Lianal Abid Karena Sesungguhnya Hamba Layak Kunu Lahum Milkun Karena Sesungguhnya Hamba Tidak Memiliki Apapun Ya Raunal Mala Mereka Itu Melihat Harta Mal Allah Harta Allah Ya Do'un Nahu Mereka Meletakkannya Khaisu Ammar Humullah Mereka Meletakkannya Dimana Saja Allah Memerintahkan Mereka Bihi Ya Memerintahkan Mereka Dengannya Jadi Ini Makna Pertama Dari Hakek Totul Ubudiyah Ya Yaitu Hamba Itu Tidak Melihat Dirinya Memiliki Pemilikan Apapun Karena Hamba Itu Tidak Memiliki Apa-apa Mereka Melihat Harta Itu Harta Allah Dan Meletakkan Harta Itu Dimana Saja Allah Kendaki Ia Meletakkan Harta Itu Kemudian Yang Kedua Wala Yudha Birul Abdul Nafsihi Tat Biru Yang Yang Kedua Bahwa Seorang Hamba La Yudha Biru Ya Dabara Yudha Biru Ini Artinya Menyusul Menyiapkan Merencanakan Merencang Merorganisir Mengatur Menangani Ya Ya Secara Umum Tatbir Jadi Yang Kedua Ini Wala Yudha Birul Abdul Nafsihi Tat Biru Bahwa Hamba Itu Tidak Merasa Mengatur Bagi Dirinya Urus Pengaturan Urusannya Jadi Hanya Allah Al-Mudha Biru Dalam Bahasa Penjelasan Sejalan Mengenai Bersabat Teras Atau Stoikisme Itu Tidak Semua Ada Dalam Kontrol Seseorang Dan Kita Tidak Usah Ingin Mengatur Apa Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Dan Pada Dasarnya Kalau Orang Mencapai Hak Kat Ubudiah Kalau Ia Mengetahui Bahwa Al-Mudha Biru Adalah Allah Ya Kita Apakah Besok Akan Mati Apakah Besok Mendadak Akan Berleli Puan Rezeki Apakah Besok Akan Diuji Dapat Suatu Ujian Ini Bukan Urusan Kita Ya Itu Bukan Urusan Al-Abd Bukan Urusan Seorang Hamba Artinya Itu Urusan Kalau Bukan Urusan Hamba Itu Artinya Urusan Tuhan Nah Kemudian Hakikat Ubudiah Yang Ketiga Wajumlatu Istigholihi Fima Amarahu Ta'ala Bihi Wanahahu Anhu Ya Ya Saya Terjemahkan Secara Menurut Saya dulu Yang Secara Kasar Dulu Dan Keseluruhan Kesibukannya Seluruh Kesibukannya Dalam Hal Yang Diperintahkan Allah Dan Yang Dilarang Allah Ya Dalam Bahasa Inggris Ini Diterjemahkan Misalnya He Completely Preoccupies Himself With What Allah The Exalted Has Commanded Him To Do And What He Has Prohibited From Him Prohibited Him From Jadi Ia Men Men Menyibukkan dirinya secara total Dengan Apa-apa yang diperintahkan Allah Dan Menahan diri dari apa yang dilarang Allah Inilah Tiga Hal Yang Dinasihatkan oleh Imam Ja'far As-Sauddik Salamullah Alaih Pada Unwan Al-Basri Tentang Hakikat Ubudiah Yang Beliau Perintahkan Untuk Dicari Dalam diri kita Masing-masing Agar Beroleh Cahaya Ilmu Dari Allah Yang Kalau kita Ikuti Penjelasan Dari Risalah Al-Walah Toba-tobai Bab-bab Selanjutnya Bab 5 Saya ingat Saya Bab-bab 5 Ya Bab 5 Saya rasa Orang yang Sudah Beroleh Diberikan Ilmu Dalam hatinya Itu Tidak lain Adalah Orang-orang Yang sudah Menempuh Jalan Walaya Dan Menuju Realisasi Tauhid Af'al Tauhid Asma Tauhid Sat Ternyata Ternyata Jalan Pengenalan Dirinya Adalah Pertama-tama Mengenali Atau Tidak 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 Merasa Meninggalkan Meninggalkan Apa yang Dilarang Oleh Allah Para Hadirin Jamaah Majulah Ijabi TV Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senatiasa Dalam Barokatul Muhammad Madriah Selanjutnya Imam Jafar Asyadik Salam Allah Menjelaskan Lagi Setelah Itu Masing-masing Dari poin-poin Dari tiga poin Yang merupakan Hakikat Hubudiyah Ini InsyaAllah Akan Kita bahas Dalam Kajian Kita Malam Jumat Berikutnya Wasallallahu Alas Sayyidina Muhammadin Walihit Toi Bin Toh Kirin Marilah Kita Kirimkan Pahala Dari Majelis Kita Yang Mulia Ini Pada Kekasih Hati Kita Para Kekasih Hati Kanjeng Nabi Sallallahu Allah Wa'alih Dan Keluarganya Yang Suci Dan Zuriahnya Dan Keluhurnya Dan para Nabi Para Ambiya Para Solin Para Sidikin Dan Para Ulama Al-Muklasin Al-Muklisin Bi Muhammadin Walid Toh Kirin Juga Para Syuhada Dan Pada Seluruh Kaum Muminin Dan Muminat Baik Yang Masih Tidup Maupun Yang Sudah Meninggal Khusus Kedua Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Kemudian Handai Tolan Kita Seluruh Keluarga Kita Dan Kemudian Guru-guru Yang Kita Cintai Terutama Allah Masih Muhammad Hussein Toba Toba Sayyid Allah Musa Al-Khomeini Ayatullah Jawadi Amuli Ayatullah Muhammad Rizakhri Dan Seluruh Guru-guru Kita Lebih Khusus Lagi Ustaz Jalal Beserta Bunda Eskartini Sayyid Hussein Al-Habsi Sayyid Segaf Al-Jufri Sayyid Segaf Dan Seluruh Guru-guru Kita Pula Mudah-mudahan Pahala Dari Kajian Ini Untuk Seluruh Orang Orang Yang Kita Sayangi Kita Cintai Yang Memberikan Menyampaikan Nikmat Allah Pada Kita Semua Mudah-mudahan Pula Melewati Majlis Yang Mulia Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Allah Semua Yang Punya Hajat Dikabulkan Hajatnya Mudah-mudahan Juga Semua Yang Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Sedih Diintaskan Dari Kesedihan Semua Yang Bermasalah Dilepaskan Allah Dari Masalahnya Dan Untuk Semua Hajat-rajat Tersebut Al-Fatiha Tasbiku Salawat Wa Masalah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Wajil Baru Masuk Bismillah Al-Mu'ala Allah Masuk Salli Allah Muhammad Al-Mu'ala Muhammad Al-Mu'ala Al-Mu'ala Il-A'la Assalli Allah Al-Mu'ala Al-Mu'ala Mursal Allah Ma'at-ti Muhammad Al-Wasila Tawasyara Paddara Jatara Khabiro Wawa Ma'inni A'mantuk Bi Muhammad Walam Arah Walat Tahrim Yawm Al-Qiyamati Ru'yata Barsuk Nisuh Bat Wadda Wafanni Ala Millatih Wasqini min khawdih Mashroban robyan sa'i Wa nani'an La asma'u ba'dahu abada Inna ka'ala kulli shayin qadir Allahumma faqam a'amantu Bi Muhammadin wa lam arah Farifni fil jinani Wajhaa Wa wama baligh rooha Muhammadin Anni Taghiyatan kasiratan Wa salama Wa wama salih ala Fatima Wa abihah Wa ba'liha Wa baniha Wa siril mustadau fiha Bi adadima ahsabihi ilmu Bi Fatima Bi Fatima Biha Fatima Istajib du'a'ana Ya Allah ya Rabbil Alamin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanallah Rabbika Rabbil Issyat Ya ma'asifun Wassalamun ala al-musalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Wa ma taufiki illa billah Alahi tawakaltu wa ilahi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uw. fa'lmaahmatullahi wabarakatuh